Intro Hai teman kece, gimana nih kabarnya? Udah siap belajar bareng KGB? Hari ini kita akan belajar materi pendidikan agama Kristen dan Budi Bekerti. Topik kali ini adalah tentang Allah Pemelihara Hidupku. Perhatikan soal berikut ini. Keluarga adalah bagian penting dari kehidupan manusia. Allah dalam kasih dan pemeliharaannya tidak hanya menjaga individu, tetapi juga keluarga secara keseluruhan. Allah memelihara keluarga dengan... Sekarang kita bahas ya, topik Allah Pemelihara Hidupku mengingatkan bahwa Allah berperan aktif dalam menjaga dan memelihara kehidupan umatnya, termasuk dalam konteks keluarga. Pemeliharaan Allah bukan berarti keluarga akan terbebas dari segala masalah atau tantangan, melainkan bahwa Tuhan hadir di dalam setiap situasi tersebut. Dia memberikan kedamaian, perlindungan, dan kasih sayang yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi kesulitan sehari-hari. Allah memelihara keluarga dengan cara memberikan kedamaian di tengah kekacauan dan tantangan hidup. Dalam setiap kesulitan yang dihadapi oleh sebuah keluarga, entah itu masalah keuangan, kesehatan, atau hubungan antar anggota keluarga, Allah memberikan perlindungan dan kedamaian yang melampaui pengertian manusia. Kasih sayang Allah juga terlihat dalam bagaimana dia menjaga hubungan antara anggota keluarga, memberi mereka kekuatan untuk saling mendukung dan mengasihi. Pemeliharaan Allah adalah bukti kasihnya yang tanpa henti, mengarahkan keluarga untuk tetap bersatu, bahkan di tengah badai kehidupan. Jadi, jawaban yang benar adalah memberikan kedamaian, cinta, dan perlindungan di tengah tantangan hidup. Mudah kan ya? Kak Gaby masih punya satu soal lagi nih. Untuk teman kece yang tahu jawabannya, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini, dan tentunya bagikan video ini ke teman kece lainnya. Kalau mau latihan soal lebih banyak, kunjungi website kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Play Store. Kejar Cita, Kejar Ilmu, Raih Cita. Terima kasih telah menonton!